Pertama-tama kita harus tukar cingkongnya guys Setelah itu masukkan ke dalam ender supaya kita bersihkan air Setelah itu kita kukur dengan kukur supaya tekstur menghalus Setelah dikukur, aduk-aduk supaya merasa ya guys Setelah itu siapkan inti yang terbuat dari kelapa parut ya guys Diadukkan supaya merasa ya Setelah itu ambil dan puiskan yang tua, siapkan untuk kelapa-kelapa lembar Setelah itu tentu seperti ini agak bulat Dan siapkan dendang dari si air untuk mendidih Masuk-masukkan